Sudara perbaikan kerusakan akibat demo yang berakhir rusuh pada 8 Oktober lalu masih dilakukan di kawasan Malayoboro, Jakarta. Selain menetapkan empat tersangka, polisi juga memburu pelaku pelemparan Molotov yang menyebabkan sebuah restoran di jalan Malayoboro terbakar. Suasana jalan Malayoboro kembali normal pada minggu siang. Sebelumnya pada tanggal 8 Oktober lalu, demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja berakhir rusuh di kawasan ini. Meski telah normal kembali, namun kerusakan akibat rusuh masih terlihat di sepanjang jalan Malayoboro dan gedung DPRD daerah istimewa Kiyakarta. Untuk mengembalikan kondisi Malayoboro dan sekitarnya, warga bersama petugas dari sejumlah instansi gotong royong melakukan perbaikan di sejumlah tempat yang rusak. Polisi terus mendalami aksi rusuh pada demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Malayoboro, Kiyakarta. Polisi terus mencari fakta, salah satunya mempelajari rekaman kamera pemantau di lokasi. Polisi menyebut masa yang anarkis berbeda dengan masa yang menggelar demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pas ya demo yang berakhir rusuh, polisi menangkap 95 orang. Empat di antaranya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita mempelajari CCTV yang ada ditetapkan. Nah itu penyelidikanan juga. Apakah di bakar atau ada... Kemungkinan besar dari hasil, dari pengecekan CCTV itu ada indikasi molotov. Nah itu masih kita dalami CCTV.